Novel Jatuh dan Cinta Buku ini berisi tentang sajak-sajak yang melukiskan pengalaman hidup orang lain Ditulis berdasarkan kisah nyata dari beberapa orang yang mengirim pesan singkat pada sang penulis Buku yang berisi sajak-sajak indah yang sangat menginspirasi Membangun semangat hidup untuk tetap menjalankannya setelah dicemoh dan dibuat patah hati oleh seseorang Buku ini juga berisi kata-kata indah yang menyayat hati Beberapa bagian pada buku ini menceritakan seorang yang mulai bertahan di atas pengkhianatan cinta Seorang yang ingin terus menggapai impiannya walaupun dicemoh banyak orang Seorang yang ingin pergi dari kisah percintaan masa lalunya yang menyedihkan Seorang yang ingin mengutarakan sesuatu tapi tak bisa diutarakan Ada hal-hal yang ingin disampaikan walaupun rasanya sangat menyakitkan Ada bagian yang sulit dikatakan tapi harus tetap dikatakan Ada bagian yang sulit untuk ditolak tetapi harus tetap ditolak Semua perasaan itu akhirnya membuat seseorang mengerti apa arti jatuh dan cinta Ada banyak yang tidak dapat diutarakan lewat kata-kata Jadi penulis menuangkan semuanya di dalam novel Semua perasaan yang tak tersampaikan Hal-hal yang mungkin terasa sangat menyakitkan Beri hal yang terlihat rumit Atau catatan-catatan kecil yang tak pernah terkirimkan Penulis menegaskan bahwa selalu ada alasan untuk bangkit kembali Meski banyak perjalanan yang pernah terasa begitu sulit Tidak semua orang yang kamu anggap penting bisa membalas dengan memandingkan dirimu Tak jenang yang selalu diperjuangkan sepenuh hati ternyata hanya berbagi setengah hati Pada titik ini kita harus belajar tega dan tegas Meski mungkin akan membuat hal itu tidak disukai oleh semua orang Sebab itu tak selalu mengikuti arus Satu hal yang kadang membuat hidup kita menjadi rumit adalah sifat tidak tega Menjadi serba salah dan malah kebingungan sendiri Padahal di waktu yang sama Dirimu harus memilih sesuatu untuk kebaikanmu Novel yang banyak bercerita tentang kesedihan dan ketidakterimaan hati terhadap suatu hal ini Menceritakan banyak pendapat yang ditentang atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Ketahuilah kita hidup bukan untuk membuat orang lain terkesan Tapi kita hidup untuk membuat diri kita sendiri mengesankan Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Novel ini tidak hanya berisik tetep kecewaan orang lain Tetapi juga soal cinta yang menyedihkan Penulis menegaskan bahwa apapun bentuk jatuh cintamu Selalu ada resiko di atas pilihan itu Beberapa orang memang suka memperwobit hubungannya Hubungan seperti itu beresiko membuat luka Tapi tetap memaksakan diri untuk menjalannya Untuk melepaskan memang akan menyakitkan Tetapi akan lebih lama Lagi sakit yang ditanggung Jika terus saja tidak dihargai oleh orang yang dipertahankan Sudah sadar atau belum Hidup tetap menjadi hal yang harus dibahagiakan Tidak ada yang berhak menyakiti lama-lama Jangan nekat menutupi sebuah ketersiksaan rapat-rapat Utarakan ketidaknyamanan yang dirasakan selama ini Hidup bukan untuk membahagiakan orang lain saja Tetapi juga untuk merasakan bahagia Dengan apa yang kita jalani Hidup hanya sekali Jangan habiskan sisa usiamu untuk disakiti Tapi seseorang tidak bisa menjadikan selalu bahagia Seseorang tidak bisa memastikan semua akan menjadi menyenangkan Butuh waktu untuk mengerjakan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab diri Memperbaiki segala kesalahan dan menjalankan rencana-rencana yang tertunda Bahwa kebahagiaan bukan hal yang pasti dimiliki Kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu bisa diupayakan sepenuh hati Dan dirimu sendirilah Yang bisa mengupayakan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!